Ya Pak, Cok Ajo memperhatikan ya Sangat besar perhatian beliau Cok Ajo terhadap seni Ya seperti Bunda Putri, Putri Suasini istrinya Pak Gubernur Luar biasa beliau hidup Suarga loka penguntat rengkumi Saya sebagai pengamat sendiri rupa mengenal Pak Wayan Beratayaso Sejak tahun 2021 tahun yang lalu Beliau ini saya kenal memang kesehariannya adalah menulis, melukis, membaca Beliau sekarang ke-78 masih tetap demikian Dan saya bangga sekali beliau bisa menuliskan pengalamannya Dalam sebuah autobiografi yang ketumbenan juga Ini prosesnya panjang sekali Iwayan Beratayaso alias Jan Berias adalah seorang pelukis senior Asal Banyarlangon, desa kapal, kecamatan Mengui, kebupaten Badung, Bali Beberapa waktu yang lalu pelukis yang masih suka kesana kemari Dengan sepeda motor di usianya yang sudah menginjak 78 tahun ini Sempat menyampaikan kepada saya draft buku biografi yang ditulisnya sendiri Begitu mendapat kabar bahwa buku itu sudah dicetak Saya pun bergegas datang ke rumahnya Dan seperti biasa Percakapan santai pun mulai berlangsung Ada pun judul bukunya adalah Suka duka pelukis dan mantan jurnalis Fotobiografi Iwayan Beratayaso Seperti apa sejatinya suka dan duka kehidupan yang pernah dijalannya Silakan ikuti obrolan santai kanal balijani dengannya berikut ini Kalau yang itu mantan pegawai negeri Kalau sekarang malah disebut-sebut suka emang Maestro seni lukis gitu Malahan saya pribadi ya Emang aneh nih Saya lebih bangga, lebih senang disebut seni man gitu Pelukis daripada pegawai negeri ya Kalau jadi pegawai negeri kan udah biasa Biasa-biasa saja Jadi pegawai negeri itu ya pengabdian lah Pengabdian apa yang saya bisa kerjakan di Pemda Waduh waktu itu di rumah Saya kebetulan senang nulis Makanya Dari permulaan sampai pensiun tetap di rumah Jadi foto-fotografi dan nulis berita Itu memang hobi Kalau saya disuruh di bagian Apa yang basah istilahnya Saya mungkin tidak bisa Di Dian sepajak Atau di Indonesia yang pada uangnya Saya nolak itu Memang dari kecil saya hobi melukis Menggambar istilahnya Juga menulis gitu Kalau di SD kan Waktu di SD, SMP, SMA Saya mengarang senang Kalau disuruh membuat kalimat Contohnya buat Coba kamu sekarang Yang ada Apa Kata-kata Budaya Yang menyangkut seni budaya Saya tulis Diperiksa oleh guru Wah bagus Nah dari sana Ya itu saya Memang di pegawai negeri itu Saya cuma ada rasa pengabdian Kepada negara dan masyarakat Itu aja Kalau dipanggil Saya sering sama kebang itu ya Sembunyikan Kamu kerja di mana Oh saya melukis Padahal saya jadi pegawai Orang biasanya bagian besar Orang senang Disebut pegawai ya Apalagi dia megang jabatan Orang bapak Bos Senang Saya Malah lucunya Maaf ya saya merokok ya Lucunya dulu Saya tulis di buku-buku biografi Menolak jadi camat Itu jadulnya Saya Saya Dipintah oleh Kepala bagian Kepergawaian Ibu Lus Urutica Namanya orang menadu Beratau Kamu sekolah ya Sekolah apa bu Sekolah Di APDN Dalam negeri Kamu nanti Kalau Damat jadi camat Aduh Mabuk Saya salah Saya ada bakat Jadi pemimpin Jadi camat Aduh Saya pertanyaan Saya kecil begini Jadi pemimpin Saya Tidak suka Memerintah Saya senang Prinsipnya Saya senang Jadi budayawan Seniman Jadi pelukis Jadi melukisnya Sejak kapan Jadi melukisnya Kalau melukis Pakai pensil Konte Waktu SMA Saya iseng Melukis potret Lewat Pakai pensil Konte Cuman Ada di koleksi Oleh Satu kantor Di Kesiman Kantor SKB Kelompok SKB Kelompok Belajar Itu Saya Disuruh melukis Tokoh-tokoh Nasional Seperti Presiden Tokoh-tokoh Anus Siapa Apa Manya Itu Ki Hajar Dewantara Aradena Jengkardini Saya Saya Gambar Pakai pensil Itu Dikoleksi Sekarang Di Kesiman Di sebelah Dekat Di sebelah Barat Kantor Kamat Dan Besar Sribur Itu Kantor Nah Dari Sana Pakai Cairnya Pakai Oil Finding Pakai Agrilex Setelah Setelah Saya SMA Waktu SMA Sudah Senang Gambar Kebetulan Guru Saya Waktu SMA Sola Sola Swati Pak Prawoto Namanya Tamatan Nasri Yogyak Beliau Orang Solo Dia Mengajar Menggambar Di waktu SMA Saya Dinilai Baik Oleh Beliau Nanti Kamu Kamat Disini Seloha Ke Unud Apa Apa Ya Disana Dari Senir Pak Fakultas Teknik Jurusan Arsitek Sivil Dan Senir Rupa Kebetulan Saya Pak Prawoto Ceritra Kebetulan Saya Disana Dosen Selir Rupa Di Unud Sekolah Di Sana Oh Ya Pak Baik Nah Akhirnya Saya Testing Di Unud Setenggaro Lulus Akhirnya Pernah Mengenang Pendidikan Di Pekutas Senir Universitas Sudayana Pak Pak Prawoto Disana Ngajar Ketemu Lagi Waktu Di SMA Beliau Ngajar Waktu Di Unud Juga Belajar Melukis Ceritanya Itu Pak Dut Kalau Saya Lihat Dari Lukisan Pak Wayan Keliatannya Beragam Sebenarnya Sebenarnya Wayan Termasuk Aliran Apa Pelukis Yang Aliran Apa Kadang Kadang Orang Orang Lain Kagum Bukan Saya Mengagum Diri Sendiri Dibilang Kamu Ini Banyak Aliran Bisa Ya Banyak Aliran Melukis Portret Painting Portret Painting Lukis Lukis Apa Lukis Pemenangan Alam Panorama Lukis Sobek Objek Misata Itu Naturalis Saya Kaya Naturalis Saya Kaya Foto Tapi Di Kampas Ya Melukis Wayang Kampasan Guru Saya Dosen Luar Biasa Saya Tulis Di Buku Itu Gostugur Dosen Luar Biasa Beliau Taman SMP Jadi Dosen Luar Biasa Beliau Yang Ajar Wayang Gaya Kamasan Beliau Pinter Gambar Wayang Arsitek Kenapa Wayang Tidak Melanjutkan Gaya Kamasan Tidak Hanya OBI Kadang Kadang Ada Orang Pesan Pak Tad Bisa Melukis Gini Ya Dewatan Tidak Lukis Mahabrata Ramih Seperti Itu Pak Tidak Sudah Foto Tadi Itu Ada Beberapa Sulinggih Mangku Perando Lukis Lukis Wayang Gaya Kamu Kok Bisa Ya Memang Saya Rajin Orang Ya Bermacam Gaya Abstrak Tapi Yang Lebih Yang Suka Itu Yang Naturalis Naturalis Itu Naturalis Kan Umum Pak Orang Umum Bisa Menikmati Pura 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 Dan Sekarang Malahan Sudah Dapat Sertifikat Dari Haki Dari Kementerian Hukum Dan Ham Dari Jakarta Saya Dapat Hak Cipta Pak Gubernur Yang Menyerahkan 7 Januari Tahun 20 Di bedang Seni lukis Waktu saya pamer di Bentara Budaya Itu yang saya pamerkan Dilihat oleh Kun Oleh Kun Adyano Aliran begini Katanya belum pernah ada Ini Pak Tuglandus yang memberi judul Aliran Tradisi modern Jadi dasarnya tradisi Cerita rakyat Seperti yang di belakang Pak Oyan ini Tapi saya lihat Melukis hal-hal yang Seperti Pak Antonio Blanco Saya senang Kayanya Antonio Blanco Saya sering dulu Buka-bukaan Gitu ya Iya Saya patutkan Saya satu bilik Itu ada lukisan Khusus Nudis Lukisan Tulanjang Satu bilik Emang pernah ada yang mesen Itu gimana Itu Saya nyang Untuk UB ya Tapi nyatanya Ada yang minat Seperti Gusomio Itu dulu ya Yang punya galeri Itu dibeli Ada juga Teman dari Bang Lee Memesan ya Lukisan tulanjang Itu Pak Prato Lukis tulanjang Begini ya Dia kasih contoh Saya lukis Menurut Selera saya sendiri Tapi Orang yang mesen Ini Meninggal 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 mati Dia lukis Masih saya simpan Itu Kalau dia masih hidup Mungkin sudah Pindah Ke rumahnya Di lukisan itu Nah kalau dilihat Dari buku Fotobiografi Sering Tahas Tapi Pak Oyang Kayaknya banyak Teman-teman yang Selebriti Bagaimana ceritanya Bisa dekat dengan orang-orang Seperti itu Itu Memang beliau Ada yang order Disuruh gitu ya Ada yang Saya cuma iseng-iseng Kamar Lukis Wajah-wajah beliau Contohnya 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 Pak Gubernur Pastiko Pernah saya lukis Wajah beliau Mantan Gubernur Mangku Pak Dewo Prado Pernah saya lukis Wajah Sama istrinya Cokrat Cokrat Pernah jadi Bupati yang Puri Satrio Pernah saya lukis Artis-artis Sama istrinya Artis-artis juga ada yang Artis-artis Seperti Maya Ruantir Itu pernah Itu saya iseng Tidak disuruh Maaf ya Tidak disuruh Tapi saya terus Boleh saya bilang Mohon Bantuan Kepada beliau Disamping Bapaknya Pak Dewo Gedeoko Bupati Bandung Pak Alipudra Bupati Beliau Tidak tahu Saya Melukis Seperti Wede Karno Tidak tahu Saya melukis Cuma Beliau tahu Saya jadi Wartawan Jelowace Juga pernah Saya lukis Itu saya Melukis itu Cuma untuk Perkenalan Pak Doktor Terang aja Bapaknya Pak Alipudra Pak Uwardi Saya Lukis Wajah Bapak Coba lihat Saya lihatkan Pudu Wah Persis ya Bawa Kemudian Saya Serahkan Itu yang lain Pak Saya Perkenalan Pak Jelowace Jelowace Kan tahu Saya Jadi Wartawan Pak Jelow Saya Perkenalan Diri Bisa Melukis Jelowace Contohnya Apa Oh ini Pak Wih Bagus Nah itu Cepet Diorato Pak Pak Makan Kenal Yang Hanya Bisa Nulis Saya Perkenalkan Oh Kamu bisa Melukis Juga Oh ini Contohnya Pak Wah Bawa Kembali Dikasih Apa Untuk Beli cek Gitu Itu Perkenalan Seperti Beliau sudah meninggal Ini Pak Nyoman Gunasaw Waktu beliau Di Jogja Anak saya bilang Banyak orang yang bilang Dia Sama seperti Pak Rata Gunasaw itu dulu Dia Lukis Orang-orang Orang-orang Yang tidak Lukis Kasarnya Ditodorkan Dibayat Akhirnya Dibudasok Kayak Boleh dibilang Anu Pengemis Pengemis Intelek Pengeh Harus Harus Kita Menunjukkan Bahwa kita Bisa Berkarya Ya Itu Itu Bukan Ya Itu Seperti Menunjukkan Saya Buktinya Mana Saya Perlihatkan Bukti Ya Adalah Himalang Gitu Pak Tut Pak Bayang Sekarang Sudah Tergolong Senior Apa Ada Di Keturunan Bapak Yang Melanjutkan Ini Oh Ya Kebetulan Itu Nyoman Anak Seher Nomor 3 Dia Dari Kecil Memang Cuka Gamar Nyoman Suyasa Tinggal Di Waktu Dia Tanggal SMP Pak Dia Minta Ajin Pak Yang Sekolah Oh Ya Bagus SMSR Sekolah Menangas Di Rupa Sana Sekolah Tamat SMSR Lagi Dia Nanya Pak Yang Kalau Masuk Di Jogja Sekolah Oh Ya Bagus Saya Minyamkan Uang LPD Saya Kasih Uang Berangkat Ke Jogja Testing Lulus Satunya Tahun 2004 Dia Melanjutkan Dia Isang Lamar Di Isi Surakarta Isi Istitut Sini Isi Solo Surakarta Membutuhkan Dosen Membutuhkan Dosen Yang Isi Jogja Dan Kalau Bisa Orangnya Bali Orang Bali Ya Banyak Yang Lamar Anak Saya Laman So Lamar Tes Tes Dapat Sekarang Sekitar Lima Tahun Jadi Isi Surakarta Dan Dosen Di Haruskan Dosen S2 Dulu SSN Sekarang MSN Magister Syukur Pak Dada Yang Melanjutkan Saya Punya Itu Sama Dengan Bapak Yang Bisa Khusus Aliran Tentu Sebelumnya Naturalis Realis Itu Contohnya Realis Bagusnya Realis Malah Pernah Waktu Loma Melukis Pameran Di SMSR Jadi Anak Sekolah Pameran Syukur Hasil Karyanya Nyoman Yorah Sandul Naturalis Yorah Dapat CDPK Dan Dapat Super Semar Satu Tahun Biasiswa Biasiswa Namanya Langsung Yogyak Gitu Iya Sekolah Yang Lainnya Saya Punya Anak Empat Laki Semua Bisa Menggambar Saya Dari Kecil Kalau Saya Melukis Sini Dulu Saya Melukis Dia Ngambil Kuas Ngambil 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 Ikut Dia Mengantarkan Anak Anak Itu Kalau Bisa Dia Melukis Dari Kecil Jadi Dokter Jiwa Bilang Siana Itu Orang Akan Dengan Berkesenian Dia Bisa Menghidupkan Melatih Odak Kiri Dan Odak Kanan Sebagai Seni Simang Simang Itu ya Pak Dud Sudah Tau Baik Seni Senitaris Seni Nulis Puisi Nulis Cerita Cerpen Itu kan Bagian Dari Seni Seni Senisastra Melatih Otak Itu Orang Penulis Melan Puisi Ada Rangkuman Dari Serika Yang Banyak Bentuk Puisi Lukis Ini Puisi Sebenarnya Tapi Saya Puisi Itu Pakai Cet Kalau Kita Panjang Cerita Kalau Dirangkum Jadi Puisi Membaca Puisi Dengan Arti Nurani Perasaan Kalau Baca Sebentar Lalu Apa Ini Sengerti Seperti Bunda Putri Putri Sosini Istrinya Pak Gubernur Luar Biasa Kalau Dia Baca Puisi Di Panggung Bersaing Sama Abu Bakar Suaranya Penggelegar Mudah-mudahan Saya Ngomong Didengar Bunda Putri Saya Pengagum Pernah Saya Lukis Beliau Bunda Putri Pernah Saya Lukis Sahabat Kanal Bali Jani Itulah Isi Bincang-bincang Saya Dengan Pelukis Senior Bali Yang Pernah Mendapatkan Penghargaan Dharma Kusuma Yaitu Penghargaan Tertinggi Dan Sangat Bergengsi Di Bidang Seni Dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali Selain Itu Ia Juga Telah Mengantongi Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual HKI Untuk Karyanya Sebelum Saya Akhiri Perlu Saya Ingatkan Bahwa Dukungan Anda Sangat Bermanfaat Untuk Perkembangan Kanal Bali Jani Kedepan Karena Itu Mohon Perkenan Anda Untuk Subscribe Dan Menekan Tombol Lonceng Agar Anda Tidak Ketinggalan Dalam Menyimak Konten Kanal Bali Jani Berikutnya Terima Kasih Menonton Sampai Selesai Salam Rahayu Terima Bermanfaat